Agenda tahunan Banyuwangi etno-karnival BAC 2024 kembali digelar di Banyuwangi pada Sabtu kemarin. Gelaran tersebut menyajikan beragam potensi desa dalam busana kreatif dengan mengangkat tema Daru Deso Revival of Village. Parade fashion kontemporer Banyuwangi etno-karnival BAC 2024 dikembali digelar dengan spektakuler. Ribuan pasang mata menjadi saksi keseruan puluhan telan menampilkan aneka kostum di sepanjang jalan. Seperti tak ada habisnya untuk mengulih kehasan Banyuwangi, Banyuwangi etno-karnival kali ini menyajikan berbagai sisik malik potensi desa dalam tajuk Daru Deso Revival of Village. Potensi yang tersebar di 189 desa dan 28 kelurahan di bumi pelambangan, tersaji apik dalam 6 defiling. Devil pertama menghadirkan warisan budaya masih lestari di berbagai desa di Banyuwangi. Seperti halnya kostum dengan nuansa sembelang oleh sari, dihiasi dengan omprok hijau dan seperangkat gamelan tersaji atraktif melukiskan budaya agraris yang telah berusia ratusan tahun. Disusul kemudian dengan devil keindahan alam yang membentang di ujung timur pulau Jawa ini. Luar saijau mendominasi warna kostum yang ditampilkan, menandakan keasrian dan kelestarian alam Banyuwangi yang baru saja ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark dipadu dengan kekayaan geologi dan keindahan lautnya. Tema ini sengaja diangkat untuk menekankan pentingnya menghidupkan kembali potensi dan kegiatan lokal dari desa-desa di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiesianda di mengatakan, tak semata harus memperkuat identitas lokalnya dengan beragam budaya dan potensi alamnya, namun juga tentang bagaimana desa beradaptasi dengan berbagai inovasi dan kemajuan teknologi. Smart kampung yang dimulai dari desa sejatinya adalah upaya bagaimana kita semua harus bergegas menyongsong berbagai kemajuan zaman, mewujudkan kesejahteraan dengan berbagai inovasi. Spirit inovasi dan penggunaan teknologi itu kemudian ditampilkan dalam devil berikutnya. Aneka kostum yang menyediakan beragam inovasi dan inklusivitas merintahan desa dalam penerapan teknologi digital, terjawantah pada kostum-kostum yang futuristik. Nah, jadi adang desa adalah cahaya dari desa. Kita ingin mengangkat potensi-potensi yang ada di desa, di desa Banyuwangi. Sangat banyak, dan punya potensi yang sangat kita angkat dalam punggung Banyuwangi yang ada di esokan tepal. Banyu-esokan desa yang membangun, yang membangun desa itu juga. Banyu-esokan kita berwajib. Bu, boleh dibilang ini adalah BIC terakhir di sepon ini tadi, Bu. Bagaimana ke depannya, Bu? Ya, kami berharap Banyuwangi Sengsua tidak hanya BIC, semoga bisa penasaran lagi. Penasaran sepanjang apapun, siapapun memiliki kepadanya, bisa diperlanjur. Kita dengar Banyuwangi Sengsua ini, jambun-jambun kita menangang, tidak hanya pada paris sana, tapi juga pada pemerintah ekonomi, juga bagaimana pada kolaborasi yang muncul di tengah-tengah masyarakat, kesadaran masyarakat untuk menciptai Banyuwangi. Jadi, ini muncul semenjak adanya Banyuwangi Sengsua. Yang paling istimewa di BIC kali ini, Bu? BIC kali ini yang paling istimewa. Yang pertama adalah pesertanya para kerala desa, jadi desa-desa. Dan yang kedua, adanya teman-teman dari beberapa daerah yang juga ikut memeriakan BIC. Dan yang selanjutnya, kami sangat senang, karena BIC, perlaksanaan BIC tahun ini lebih rapi, lebih rapi dibandingkan dengan tahun-tahun sepuluh. Menteri Pariwisata dan Ekologi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi pagelaran yang masuk dalam karisma event Nusantara atau KEN tersebut. Menurutnya, melihat event ini bisa jadi acuan bagi penyelenggaraan karisma event Nusantara di berbagai daerah lainnya. Sangat menarik, warnanya menyala, paduan daripada kreasinya juga sangat bisa menarik. Banyak kunjungan pusat kawasan ini, event yang nanti setelah Inggrisan selesai, Pasar Cintur juga dibangun. Ini menjadi sebuah ekosistem yang menurut saya sangat bangga. Bapak untuk bisa masuk ke TAN SMA IPON ini. Perlu ada storynomics-nya, ini sudah punya storynomics-nya ada cerita tentang dampak sejarah, dan setiap tahun ini ada keberlanjutan, ada sustainability-nya. Dan saya lihat event-nya memiliki tema berbeda-beda. Tahun ini temanya desa, dan tadi pagi kita ke desa Hamiren, ini pas banget untuk diangkat dalam satu kesatuan sebagai Banyuwangi The Sunrise. Selain Sandiaga Uno, pagelaran BEC kali ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri lainnya. Antara lain Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyoro dan Menpan RB Abdullah Aswar Aras. Hadokam Sumo, CETV, Banyuwangi.